Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai Pembubutan bertingkat Untuk mesin led Yaitu menggunakan aplikasi mastercam Nah bagaimana caranya Mari kita mulai Sebelumnya Benda yang akan kita buat Itu seperti ini Dengan diameter besarnya 80 Terus diameter ininya 60 Kemudian Diameter ini 40 Dan Diameter kecil yaitu 20 Dan panjang 200 Dan masing-masing Diberi radius 305 Baik langsung saja kita gambar di Aplikasi mastercam nya Ini kita buka dulu aplikasi mastercam Kemudian kita pilih Tipu mesin nya Atau menggunakan mesin bubuk Let pilih default Oke Tidak disini sudah ada Tipu mesin nya Kemudian kita akan menjelkan garis selanjutnya Di panah Bukan mencet F9 Lalu selanjutnya kita akan membuat Kita membuat Stock nya Stock benda kerjanya Jadi stock setup nya kita Buat Jadi ini ada Stock setup nya Pilih Jadi audit Audit paling besar tadi 80 Kemudian Dan panjang 200 Setelah itu kita sendang Oke ini posisi jack nya Bisa kita atur properties Tombol cap sebelah kiri Kemudian Posisinya from stock Kita atur Penjagaman nya berapa Dari stock nya Misal kita atur penjagaman nya Nah Banyak Seperti untuk cari aman Bisa 30 Oke Setelah itu kita pilih Oke Setelah itu kita pilih Setelah itu kita pilih Kira-kira Seperti ini Posisi awal penda kerjanya Kemudian langkah berikutnya Kita gambar Penda kerja yang akan kita buat Mulai dari Sini dengan diameter 20 Panjangnya 30 Kita buat Bikin garis Setelah itu Bikin garis Bikin garis Bikin garis Bikin garis Bikin garis Bikin garis Kenapa kita kiri 10 Karena Diameter nya 20 Jadi kita Menggambar Satu sisi saja Soalnya kan Balai balik Kalau silinder itu sama Jadi kita Cukup membuat Setengah Tari Dantai Kemudian Dengan Panjang Tari Panjangnya 30 Bikin garis Bikin garis Kemudian berarti kita 10 tambah 10 naiknya tambah 10 dalam panjang 70 dan panjang 70 oke selanjutnya dan penyakit 60 boleh tambah 10 lagi dan penyakit 60 dan penyakit 60 kemudian ini sisinya setelah selesai menggambar kita pencet ESC untuk menghari penggambaran langkah selanjutnya yaitu kita bikin nah ini radiusnya masing-masing radiusnya 5 kita bisa membelinya di sini bisa unfilled chain ini masing-masing kelima yang benar oke yang ini juga harus dikasih garis biar bisa bikin radius kelima penyakit 60 dan 10 oke setelah itu kita untuk mengakhiri process selanjutnya kita lakukan pemakanan kita pencet kita pencet setelah itu kita pilih cintang akan muncul jenis-jenis pahatnya kita bisa memberikan dengan 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 pahat nomor T0101 R0.08 kemudian ini dengan perhitungan sebagai berikut minimal Rp nya itu 584 dari Rp untuk Rp 50 584 dan untuk Rp 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 yaitu Rp 152 jadi kita bisa mengatur nya disini Rp Rp itu Rp yang terendah yaitu Rp 584 kemudian maksimalnya kita atur Rp 1752 oke selanjutnya Rp parameter nya nah disini kita bisa mengatur kita bisa mengatur nya mengatur depokat sudah sudut juga jadi kita disini cuma akan mengganti depokat nya kita ganti 0,2 seperti nanti pengamatan pemakanannya 0,4 kemudian setelah itu kita pilih oke ini sudah mengatur makanan teman-teman jadi untuk teman-teman yang belum menyiap share ini diharapkan segera subscribe karena kita akan membagikan juga tutorial kalian teman-teman juga bisa request seperti apa benda yang ingin teman-teman buat untuk nantinya akan kami akan kami buatkan tutorialnya nah ini teman-teman sudah jadi benar-benarnya seperti ini kita juga bisa mensimulasikannya selanjutnya kita akan terserah kita akan terserah dan kita akan terserah 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 oke oke teman-teman kita coba fry pemakanannya jadi kira-kira pemakanannya seperti ini yang selamat kita kata oke teman-teman ini sudah selesai terus pemakanannya ya kita lihat hasilnya sangat halus teman-teman karena sesuai perhitungan VPN itu sudah benar ya hasilnya halus teman-teman baik selanjutnya kita plus nah kita rubah dari instruksi ini menjadi gcode atau koda-koda pemrograman dan nantinya akan kita masukkan ke mesin jenisnya melalui USB atau kong kita bisa mencapai tatanya menggunakan flashdisk jadi kita bikin ke guru program dengan cara mengklik nih ada tulisan j1 klik kita pilih ini offline Oke klik Oke kita tumbuh teman-teman teman-teman jadi ini sangat banyak ada 1050-an teman-teman selain itu jangan lupa teman-teman nge-save ke-save programnya kemudian bisa di-close saya rasa cukup seperti ini dan cukup sekian teman-teman terhadap diri saya oke teman-teman yang belum meng-subscribe channel ini segera subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya apapun jadi jangan belit untuk meng-subscribe channel ini ya teman-teman jangan lupa kalau sudah meng-subscribe tekan tombol loncengnya agar nantinya ketika kami mengupload video terbaru di channel ini teman-teman bisa langsung mendapatkan pemberitawanya oke teman-teman cukup sekian tutorial dari saya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika